Pertarungan ini akan menghadirkan dua style bertarung yang sangat berbeda dan akan sangat menarik. Kedua petarung ini akan memasuki ring dengan sabuk prestisius melingkar di pinggang mereka masing-masing. Pertarungan yang ditunggu-tunggu antara juara kelas berat ringan yaitu Arthur Beterbiev dan Dmitry Bivol yang merupakan laga impian bagi para penggemar tinju kini menjadi kenyataan. Pertarungan ini dijadwalkan akan berlangsung pada 1 Juni di Riyad Arab Saudi seperti yang diumumkan oleh Turki al-Al-Sikh. Beterbiev yang saat ini berdomisili di Kanada, ia memegang gelar dunia WBC, IBF, dan WBO. Serta memiliki rekor luar biasa dengan setiap kemenangannya di rantian. Menjadikannya rekor sempurna yang sangat langka, serta membuat dirinya menjadi satu-satunya juara tinju dunia dengan rekor kemenangan 100% melalui finish. Hingga saat ini, tidak ada lawan yang berhasil menyamai rekor yang ia miliki. Sementara di sisi lain, sang lawan merupakan juara WBA Dmitry Bivol. Bivol pun memiliki rekor tak terkalahkan dengan 22 kali bertanding dan semuanya ia akhiri dengan kemenangan. Bivol dikenal dengan kehebatan taktisnya serta kecepatan dan pergerakan lincahnya. Namun, seringkali Bivol membawa pertarungannya sampai ke meja juri dan harus diputuskan melalui keputusan juri. Bivol berhasil mempertahankan gelar dunianya sebanyak 11 kali, termasuk kemenangan penting pada Mei 2022 melawan sang legenda pound for pound Saul Canelo Alvarez. Turki Al-Al-Sikh, selaku ketua otoritas hiburan umum Arab Saudi, membuat pengumuman penting pada hari Sabtu 3 Februari yang lalu. Ia mengumumkan bahwa Arthur Beterbiev dan Dmitry Bivol akan saling berhadapan pada 1 Juni di Arab Saudi. Acara ini juga akan menampilkan kartu 5 lawan 5 yang telah diungkapkan sebelumnya. Serta, menjadi penampilan petarung dari promotor sesama Inggris yaitu Matchroom Boxing dan juga Queensberry Promotion. Al-Al-Sikh mengungkapkan kegembiraannya atas kesepakatan ini, dengan menyatakan perjanjian seperti ini adalah apa yang telah ditunggu-tunggu oleh para penggemar tinju, karena juara terbaik dunia akan menjadi bagian dari malam pertarungan. Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa kalender Ria bersiap untuk mengadakan acara yang lebih menarik, yang pastinya menjanjikan pengalaman olahraga yang tak terlupakan bagi penggemar tinju di seluruh dunia. Detail tanggal dan kartu pertarungan akan diungkapkan pada konferensi pers selama pekan pertarungan antara Anthony Joshua melawan Francis Gano bulan Maret mendatang. Frank Warren dari Queensberry Promotion mengakui tantangan tersebut dan menggambarkan acara tersebut sebagai salah satu yang menarik dalam tinju. Warren mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Turki Al-Al-Sikh karena telah memberikan energi baru ke dalam olahraga ini. Sementara, Eddie Hearn dari Matchroom Boxing menekankan pertarungan bersejarah antara dirinya dan juga Frank Warren. Menyorotinya sebagai persaingan yang sangat sengit dalam promotor olahraga ini. Turki Al-Al-Sikh sekaligus mengumumkan tanggal baru untuk laga antara Tyson Fury dan juga Oleksandr Usyk yang sebelumnya tertunda. Al-Al-Sikh juga mengatakan bahwa laga pembuka untuk Beter Biaf melawan Bivol akan menjadi seri pertarungan 5 lawan 5 antara pertarung dari promotor Matchroom Boxing dan juga promotor Queensberry Promotion. Pertarungan ini akan menghadirkan dua style bertarung yang sangat berbeda dan akan sangat menarik. Beter Biaf, yang seorang warga Kanada kelahiran Rusia, bisa dibilang memiliki pun tinju saat ini. Hal itu terbukti dengan 20 laga yang ia jalani dan semuanya ia selesaikan dengan KO. Di sisi lain, Dmitry Bivol yang berusia 33 tahun lahir di Kyrgyzstan dan memiliki keluarga negaraan Rusia. Dia adalah petinju yang cerdik dan mahir dalam kendali jangkauan dan hebat dalam mendikte jalannya laga. Dengan kelincahan serta kecepatan yang dimiliki Bivol, tapi Bivol tidak memiliki power semengerikan Beter Biaf. Kedua petarung ini akan memasuki ring dengan sabuk prestisius melingkar di pinggang mereka masing-masing. Berikut adalah perjalanan Beter Biaf mendapatkan sabuk-sabuknya. Yang pertama, Beter Biaf memenangkan sabuk IBF yang kosong melalui KO di ronde ke-12 atas Enrico Coeling pada November 2017. Kemudian, ia merebut sabuk WBC dari Oleksandr Gosdik yang saat itu tak terkalahkan, juga melalui KO di ronde ke-10, dua tahun setelahnya. Beter Biaf kemudian menghabisi Joe Smith Jr. melalui KO ronde ke-2 untuk merebut sabuk WBO pada Juni 2022. Dan saat ini, tiga sabuk sudah digenggam oleh Beter Biaf. Bivol juga tidak kalah hebat. Setelah memenangkan gelar interim WBA melawan Felix Valera pada bulan Mei 2016, ia pun ditingkatkan statusnya menjadi pemegang gelar regular WBA pada tahun berikutnya dan akhirnya mendapatkan status kejuaraan penuh untuk sabuk WBA. Dua tahun lalu, Dmitry Bivol membuktikan kelasnya dengan mengalahkan juara bertahan kelas menengah super, Saul Canelo Alvarez, dengan keputusan bulat. Kemenangan ini juga sekaligus menghentikan langkah sang superstar Meksiko berusia 33 tahun itu untuk menjajah kelas berat ringan. Pelatih fisik dari Bivol, Taylor Ramsdell, mengatakan bahwa petinjunya memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat. Bivol adalah petarung yang kuat dan dia tetap kuat dari awal laga sampai dengan akhir ronde, kata Ramsdell kepada Pro Box TV. Kedua petarung ini memiliki kemampuan yang lengkap dan akan ada banyak hal yang bisa kita saksikan dari pertarungan mereka. Tambah Ramsdell. The Ring Magazine menempatkan Better Beef sebagai petinju nomor 5 di dunia dalam ranking Pound for Pound. Sementara, Bivol duduk satu ranking di bawahnya yaitu ranking 6. Pemenang laga ini, kemungkinan besar akan dinaikkan rankingnya. Lalu pertanyaannya, mengapa laga ini sangat penting? Pertarungan ini memiliki arti penting karena menandai pertarungan unifikasi gelar yang telah lama ditunggu-tunggu antara dua superstar juara kelas berat ringan yang sudah lama menarik perhatian global. Kedua juara ini pun sama-sama belum pernah merasakan kekalahan ataupun hasil imbang. Dalam laga terbarunya, Arthur Better Beef mengamankan kemenangan profesional ke-20-nya saat mengalahkan Kalum Smith melalui K.O. Ronde ke-7. Sementara, Bivol mendapatkan kemenangan ke-22 secara beruntungnya dengan kemenangan mutlak atas Linden Arthur dalam acara pay-per-view di Riyadh, Arab Saudi. Pertarungan unifikasi gelar antara Arthur Better Beef dan Dmitry Bivol yang akan datang di Arab Saudi mewakili momen penting dalam divisi kelas berat ringan. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman atas laga penyatuan gelar di kelas berat ringan ini? Dua raja yang belum terkalahkan akan saling bertemu. Dua petinju dengan gaya bertarung yang berbeda, di mana Better Beef mengandalkan power pukulan yang mengerikan. Di sisi lain, Bivol akan mengandalkan kecepatan serta kecerdasannya dalam mendiktir laga. Untuk pertarungan besok, siapa jagoan kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!